Akhirnya Gisela Anastasia, alias Gisel, mengakui pemeran wanita, dalam video show, yang beredar di media sosial, sejak tanggal 6 November tahun 2020, adalah dirinya. Setelah beberapa kali diperiksa, di Polda Metro Jaya, Gisel mengaku, sosok wanita dalam video berdurasi 19 detik itu, adalah dirinya. Pihak kepolisian Polda Metro Jaya, membenarkan akan hal tersebut. Kepala Bidang Humas, Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, selasa tanggal 29 Desember tahun 2020. Gisela Anastasia, membenarkan pelaku perempuan, dalam video mesum berdurasi 19 detik itu, adalah dirinya. Temuan tersebut, diperkuat pemeriksaan forensik, dan keterangan saksi ahli. Tidak hanya Gisela Anastasia, pria diketahui berinisial nama MYD, juga mengakui sebagai pemeran laki-laki, di video mesum tersebut. Saudari GA mengakui, dan dikuatkan ahli forensik, dan ahli ITE, kata Yusri Yunus, di Polda Metro Jaya, selasa siang. Gisela Anastasia, dan MYD sama-sama mengakui, sebagai pelaku perempuan, dan laki-laki di video mesum itu. Video sur Gisela Anastasia, dan MYD yang tersebar itu, sudah dibuat sejak 2017. Menurut pengakuan Gisela Anastasia, video itu direkam di sebuah hotel mewah, di Medan, Sumatera Utara. Saudari GA, dan MYD sudah kami tetapkan, sebagai tersangka, kata Yusri Yunus. Yusri Yunus, menyebut video sur Gisela, dan MYD ini dibuat 3 tahun silam, tepatnya 2017. Itu terjadi, sekitar tahun 2017 yang lalu, di salah satu hotel di Medan, Ujar Yusri Yunus. Kemudian hari ini, hasil gelar perkara kemarin sore, menaikkan status dari saksi saudari GA, dan MYD sebagai tersangka, ungkapnya. Jadi tersangka bersama, si pemeran pria Gisela Anastasia kini sudah naik status, dari saksi menjadi tersangka, atas kasus dugaan penyebaran video porno, yang beredar di sosial media. Tak hanya Gisela, sosok pria yang ada di dalam video tersebut, juga kini ditetapkan sebagai tersangka. Hasil gelar perkara kemarin sore, menaikkan status dari saksi saudari GA, dan MYD sebagai tersangka tutur kombes Pol, Yusri Yunus, di Polda Metro Jaya, selasa tanggal 29 Desember tahun 2020. Penetapan tersangka tersebut, dilakukan setelah hasil forensik keluar, dan dikaitkan dengan pemeriksaan Gisela Anastasia, beberapa waktu lalu. Hasil dari forensik, memang sudah keluar, kemudian pengembangan yang dilakukan oleh tim penyidik, terhadap saudari GA, yang dilakukan pemeriksaan juga ada saudara MYD, jelas Yusri. Kemudian ada beberapa pengumpulan, alat-alat bukti yang lain, termasuk bukti-bukti petunjuk, bukti-bukti dari hasil keterangan saksi ahli yang ada, jadi keterangan dari saudari GA, maupun saudara MYD terangnya. Gisela Anastasia, alias Gisela, didampingi pengacaranya, tiba di Gedung Direktorat Reserse Kriminal, khusus Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 23 Desember tahun 2020. Gisela, kembali menjalani pemeriksaan, terkait video Asusila mirip dirinya, dengan status sebagai saksi. Keduanya kemudian, disangkakan pasal pornografi atas tindakan tersebut. Rencananya, Gisela Anastasia, dan laki-laki dalam video tersebut, akan dipanggil kembali sebagai tersangka. Ini kita sangkakan, di Pasal 4 Ayat 1, Junto Pasal 29, dan atau Pasal 8 Undang-Undang No. 44, tentang pornografi ucap Kabit Humat Polda Metro Jaya, Yusri Yunus. Apa langkah kita ke depan? Kita akan kembali panggil saudara GA, dan MYD untuk kita lakukan, pemeriksaan tersangka terangnya.